Intro Selamat siang pemirsa dan menyaksikan presisi update bersama saya Dade Salampesi Kapolres Lampung Utara bersama Kapolda Lampung mengecek kesiapan personel Satgas Pengamanan Pemilu 2024 Puluhan anggota BRIMOB Batalion C Lampung Utara akan disebar untuk membantu pengamanan pemilu 2024 di 3 kabupaten di Provinsi Lampung Kapolres Lampung Utara AKBPT di Rahesna mendampingi Kapolda Lampung Irjenpol Helmi Santika Mengunjungi Batalion C Pelopor Sat BRIMOB Polda Lampung di Propau Abung Selatan Lampung Utara Kedatangan orang nomor 1 di jajaran Polda Lampung tersebut dalam rangka pengecekan kesiap siagaan personel Satgas Pengamanan Pemilu 2024 Jajaran Batalion C Pelopor Sat BRIMOB Polda Lampung Dalam kunjungan ini Kapolda Lampung berpesan kepada personel Satgas Pengamanan Pemilu 2024 Agar melaksanakan tugas pengamanan dengan baik dan menjaga nama baik Polri Puluhan anggota BRIMOB Batalion C Lampung Utara akan disebar untuk membantu pengamanan pemilu 2024 di 3 kabupaten di Lampung Kapolda Lampung Irjenpol Helmi Santika mengatakan Puluhan personel BRIMOB ini telah disiagakan untuk pengamanan pada saat proses pemungutan suara 14 Februari mendatang Kekuatan BRIMOB di Lampung Utara sebanyak 77 orang personel yang akan diperbantukan ketiga kabupaten dengan rincian 25 personel di Lampung Utara, 29 di Lampung Barat, dan 23 personel di Pesisir Barat Para personel dilengkapi dengan perlengkapan perorangan dan kendaraan operasional taktis yang akan dimanfaatkan dalam penanganan kondisi tertentu Ini khusus untuk personel BRIMOB Batalion A, Batalion B, Batalion C, dan Pemangkosan B Jadi dalam rangka maksipasi pengamanan pemilu, ya kalau berusaha kepentingan apa-apa pergerakan dari pasukan BRIMOB ini bisa cepat Itu juga yang tidak akan pentingnya adalah dalam rangka kesiap-siagaan untuk menghadapi bencana Jadi kalau terjadi bencana yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilu, kita juga harus cuman Pemilunya berjalan lancar, pertolongan kepada masyarakat yang terkena bencana bisa jadi lebih cepat juga sehingga bisa meminimalisir penyakitnya Sekian presisi update kali ini, jangan lupa jaga kesejukan serta kedamaian pada pemilu 2024 Mari kita sambut pesta demokrasi dengan penuh sukacita Dengan menjaga suasana tetap teduh dan damai demi masa depan Indonesia Terima kasih atas perhatian Anda Salam presisi Terima kasih atas perhatian Anda